Kampung Antinarkoba Salah satu kampung tangguh antinarkoba di kota Semarang yakni kawasan hiburan karaoke Argorjo di mana lokasi tersebut merupakan kawasan rawan akan peredaran narkoba Kasat narkoba Polres Tabas Semarang AKBP Edisulis Tianto menjelaskan pihaknya terus melakukan sosialisasi dan memberikan penyuluhan melalui kampung tangguh antinarkoba Hal itu dikarenakan peredaran narkoba di kota Semarang sudah merata Di Semarang sendiri memiliki 16 kampung tangguh antinarkoba yang tersebar masing-masing kecamatan Pihaknya berencana akan menambah pendirian kampung tangguh antinarkoba hingga 32 titik khususnya untuk daerah rawan peredaran obat terlarang Kampung tangguh antinarkoba kita untuk mengurangi warga masyarakatnya Kita punya penyalahguna narkoba kita harapkan dari ada menjadi tidak ada Dengan adanya dengan jalan kita sering sosialisasi penyuluhan-penyuluhan di kampung tangguh itu dan lingkungan yang di sekitarnya Kita punya 16 kampung tangguh antinarkoba dan insya Allah nanti kita tambah juga dua kali lipat Jadi ada 32 rencananya kita untuk kampung tangguh ini Untuk antisipasi karena ini daerah-daerah yang kita berkirakan rawan ya Karena ada tempat hiburan, semudah ada tempat minum-minum di sini Sementara itu salah satu pengelola Metro Karauke Dian Atika mengatakan Pihaknya mengapresiasi adanya kampung tangguh antinarkoba di wilayahnya Selain untuk memberikan peringatan kepada pelanggannya Juga menjaga para pengelola Karauke tidak terjerat dalam peredaran obat terlarang tersebut Aku kalau ada kayak gitu kayak gitu aku senang Terus terang aku khawatir banget ya Kalau misalnya ada ternyata yang pakai pengunjung di luar pengetahuan saya Tapi takutnya saya kena imbasnya Tapi dengan adanya begini kan bisa menekan ya hal-hal kayak gitu Tentunya kita nanti bisa lebih aman Gak apa meminimalkan bahkan bisa memberantas ya hal-hal yang kayak gitu Bahaya juga gak mau sih kena hukum gara-gara kayak gitu Ya maksudnya kalau saya sama pengunjung Biasa ngomong tuh gak obat-obatan ya Nanti ya kayak gitu ya Mereka biasa bilang iya Kampung tangguh antinarkoba sebagai media komunikasi informasi edukasi di masyarakat Agar terbebas dari narkoba Sekaligus menjadi bagian dari pencegahan peredaran dan penggunaan narkoba di masyarakat Biasa ngomong tuh gila-ngomong tuh gila-ngomong tuh gila-ngomong tuh gila-ngomong tuh narkoba di masyarakat